Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Yang terhormat Ibu Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon itu perilaku buruk dunia sebagai suatu kesalahan. Namun ketika dengan kontrol-kontrol pilihan itu, ternyata semua perilaku mau baik maupun buruk itu memiliki tujuan. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, pada teori pilihan atau pilihan hanya Anda atau kita sendiri yang dapat mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, pada teori pilihan atau teori pilihan, Anda atau kita tidak akan bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan Anda pada saat bujuan gagal, teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan beriak-beriak baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah, teori pilihannya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah berikut adalah bagian disiplin positif, teori kontrol, teori pilihan menurut dokter William Grisser bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain lainnya, Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Dengan begitu, makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu yang menjadi keinginan berdasarkan hal yang kita hargai. Nah, apa karena disiplin ya? Kalau di sekolah kita mungkin disiplin itu kaitannya dengan datang tempat waktu atau masyarakat sesuai dengan targetnya. Tapi menurut bahasa, disiplin itu artinya belajar. Jadi, disiplin itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan cenderung adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknamanan. Ketika kita mendapat disiplin, kemudian kita melakukan pencapaian berat biasanya seperti itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, disiplin itu adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang memaju pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tahu jawab apa diperintah oleh orang lain. Nah, tadi disiplin itu ada nilai-nilai nih. Nah, maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan tersebut disebut nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ini dicapai setiap individu. Tentu saja, setiap perilaku individu itu memiliki tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbalur. Sehingga akan memberakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, teori perilaku manusia. Selanjutnya, motivasi eksternal itu motivasi yang dari luar diri kita. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, motivasi eksternal itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian, ada motivasi internal, yaitu motivasi yang ada yang berasal dari dalam diri kita, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita terus saja sudah mengenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada berimandang bertakwa, berkemi, 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 keanggoban, mandiri, gotong royang, bernamar kritis dan kreatif. Itu sudah kita akan melakukan dalam setiap hari di sekolah. Kemudian, menurut Ihajar Tewa Toro, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cepat membuat perintah untuk diri sendiri. Jadi, merdeka itu adalah memerintahkan diri kita sendiri. Bukan berarti kita terus bebas dari perintah orang lain. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi itu perlu diingat beberapa hal, yaitu yang pertama, memberi pengakuan secara khusus, kemudian yang kedua, secara pribadi, kemudian yang ketiga, kepada semua murid, kemudian konsisten dan fokus pada proses. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan dapat kita lihat ya ketika pembuka, kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikan yang muncul adalah rasa si empatimu besar sekali. Nah, situasinya pada perusahaan tersebut adalah pada saat kita melalui murid baru di kelas kita. Kemudian ada situasi yang lain, pada saat kamu membantu teman-temanku di jembat suompok, maka nilai kebajikan yang dapat dijalankan adalah kepedulian. Kemudian pembukannya adalah saya menghargai. Kemudian pada situasi saat kamu mengumut kertas-kertas yang berserangan di lantai, itu nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab, kemudian pembukannya adalah terima kasih untuk. Nah, Bapak Ibu dalam mendidik kita sering mengembal atau mendengar antara hukuman dan konsekuensi. Berbeda atau sama ini Bapak Ibu antara hukuman atau konsekuensi? berbeda. Bedanya kira-kira di bagian mana? Kalau hukuman itu itu ber... ya, mau gak berbeda, Siti? Penulis pendapat saya, kalau hukuman itu yang menentukan kita. Kalau konsekuensi itu nanti kita ajak berhubungan anak-anak untuk dari apa ya, dari hal yang tidak sesuai dengan hal-hal tadi apa yang akan kita lakukan. Itu sama-sama. Nah, ini ikut angin dan jadi kita berdua bersama-sama. Matur Sun, Buar Siti, betul sekali ya, karena yang kita pelajari di dalam 24, bahwa benar hukuman itu bersifatnya itu sepihak ini. Sepihak, kemudian konsekuensi itu kita ada istilahnya ada bukan dulu diskusi dengan siswa. Nah, setelah ini kita akan coba menganalisis bentuk-bentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencoba menganalisis apakah berikut ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena anak tersebut datang terlambat ke sekolah. ini kira-kira hukuman apa konsekuensi ini, Bapak-Ibu? Hukuman, ya, karena anak tersebut tidak ditanya dulu, tidak direstitusi dulu. jadi yang pertama adalah hukuman, ya. Kemudian yang kedua, berlari melalui lapangan basket dua kali karena terlambat hadir ke sekolah, pernah mengalami di siaran kita sekolah dulu. Nah, ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak-Ibu. Hukuman lagi, betul. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali atau tidak menggunakan masker atau sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas semang yang telah dicorek-corek. Nah, kalau ini termasuk konsep dan si adalah bentuk tanggung jawab dari perbuatannya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggau pada saat belajar. Jadi harus membersihkan meja hukuman atau konsekuensi. ya betul konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi murid disuruh untuk tidak seharusnya tidak mengenakan. Jadi hukuman atau konsekuensi. Hukuman karena lebih kevisi boleh. Kemudian lari-mengiriki lapangan basket dua kali karena terlambat. 10 moni di pelajaran PCU termasuk nah menurut Bapak Ibu lebih baik hukuman atau konsekuensi dalam penerapan sehari-hari. Lebih baik konsekuensi kita cari jawabannya. Kita cari tahu. Betul sekali sudah tepat. nah dalam pemberian hukuman atau konsekuensi kita juga mengenal adanya restitusi. Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelopok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka. Nah berikut ini adalah contoh identitas yang gagal dan identitas yang sukses jika identitas yang gagal itu adalah sebagai hukuman hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tidak nyaman kemudian korbannya mendapat keadilan tapi ada murid atau anak yang akan tersakiti karena akan mendapat hukuman kemudian perilakunya pasif agresif meningkat sistemnya tidak berjalan bila murid tidak takut jika murid tidak takut maka hukuman tidak akan berjalan kemudian berlaku yang ada semua institusi tidak berlanjut pada hidup bernyata kemudian peraturan terikat dengan peraturan kemudian bisa jadi anak tersebut akan malah membenci peraturan dan berontak itu jika terjadi pada hukuman namun ada alternatif lain selain hukuman yang pertama adalah konsekuensi jika hukuman tadi bersifat lebih ke arah negatif banyak hal negatifnya kemudian konsekuensi itu lebih metral ketika konsekuensi sesuatu itu harus terjadi karena adanya kesepakatan kemudian juga bisa tidak nyaman untuk murid dalam jangka panjang maupun pendek korban bisa diapainan kemudian murid atau anak dibuat tidak nyaman penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek perlu monitoring dan supervisi terus-menerus karena adanya kesepakatan tadi kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat dan murid atau anak bisa menghormati peraturan penerapan nah untuk yang selanjutnya disini selanjutnya ada yang namanya restitusi yang kita bahas lebih lanjut pada siang hari ini restitusi itu lebih positif daripada hukuman atau konsekuensi dalam restitusi itu merupakan perihal jadi menguatkan untuk murid atau anak dengan jam waktu yang panjang kurban mendapatkan ganti murid atau anak mendapatkan penguatan masalahnya akan terpecahan kemudian murid juga belajar bertanggung jala atas berlangganya kemudian fokus pada pemecahan kemudian nanti murid atau anak akan menghormati diri sendiri dan orang lain itu adalah restitusi kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menembus kesalahan namun belajar dari kesalahan kemudian yang kedua memperbaiki hukuman yang ketiga itu bukan paksaan namun sebagai tawaran kemudian yang keempat itu restitusi menuntun ke dalam diri mereka sendiri kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang keelam restitusi diri adalah cara yang paling baik diantara hukuman ataupun konsekuensi kemudian restitusi itu fokus pada karakternya bukan tindakannya kemudian fokus pada solusi dan membalikkan pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat itu adalah ciri-ciri restitusi dalam restitusi kita juga mengenal keyakinan kelas keyakinan kelas ini lebih mengenal daripada kesempatan kelas jadi dari peraturan kemudian bisa dibuat kesempatan kelas kemudian kesempatan kelas berubah menjadi keyakinan kelas nah kenapa sih kok harus keyakinan kelas sudah ada peraturan kenapa harus ada keyakinan kelas karena manfaatnya adalah untuk mendukung motivasi intrinsik yaitu motivasi dari jalan siswa itu sendiri kemudian kembali nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang diberingkan untuk mengikuti seorang peraturan nah kita kalau kita melihat lingkaran ini yang paling tengah adalah peraturan kelas yang paling tengah kemudian bertumbar menjadi keyakinan kelas dengan adanya keyakinan kelas tersebut kita harapannya akan menjadi lingkungan yang positif dari lingkungan yang positif harapannya adalah menjadi budaya yang positif dari dua gambar ini Bapak Ibu mana yang merupakan keyakinan kelas yang sebelah utara atau yang sebelah selatan yang yang sedikit yang banyak gagalnya jadi peraturan kelas itu sifatnya lebih taku lebih taku lebih mendiktik kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan anak jadi anak itu yang membuat konsumensi sendiri dan bertarung jawab terhadap konsumensi yang sudah dibuatnya itu lebih nyaman menjalinnya kemudian kita coba analisis berikut ini termasuk peraturan kemudian kita buat keyakinan kelasnya karena keyakinan kelas itu sumbernya dari peraturan judar namun kita buat kesepakatan dan melahirkan keyakinan kelas untuk yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya jika peraturan seperti itu cenderung laku kita buat keyakinan kelasnya kira-kira seperti apa nah begini jadi ketika ada aturan selalu kembalikan buku ke tempatnya kita bisa membuat keyakinan kelas yaitu bentuk rasa tanggung jawab kemudian peraturan yang dilarang ketika kita membuat peraturan itu kalau bisa tidak membuat kalimat negatif yang dilarang termasuk kata yang negatif maka kita bisa membuat yang lebih positif yaitu menjadi keyakinan kelas menghormati orang lain kemudian peraturan hadir di sekolah 15 menit sebelum pembesaran dimulai kita bisa mengubahnya menjadi keyakinan kelas yaitu menghormati orang lain dan berkomitmen kemudian dilarang makul kekerasan kita bisa ubah menjadi keselamatan dan menghormati orang lain kemudian selanjutnya dilarang menggunakan narkoba bisa kita buat keyakinan kelas menjaga kesehatan bergantian atau menunggu pilihan bisa kita buat keyakinan menghormati orang lain dan bersabar kemudian menggunakan masker keyakinannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan jangan berlari di kelas atau koridor keyakinan kelasnya bisa untuk keselamatan dan keamanan nah kita memasuki subbahasa selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia mungkin ada yang sudah tahu kebutuhan dasar manusia itu di bahasa ekonomi dasarnya apa ya makan itu berarti apa lagi tempat tinggal pakaian nah itu adalah kebutuhan di dalam kebutuhan ekonomi tapi di dalam modul 1.4 ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama yang paling inti adalah bertahan hidup kemudian rasa kasih sayang dan rasa diterima kemudian ada penguasaan kebutuhan akan kesenangan dan kebebasan atau freedom nah ini nanti nanti adalah contoh peristiwa ibu Ani guru kelas 5 juga sedang merita hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya Agus beberapa anak-anak datang dan memelukan Agus yang seringkali meminta bekal relaksian mereka dengan memaksa nah jika kita sebagai ibu Ani bagaimana menghadapi situasi tersebut menurut kita apa alasan Agus melakukan hal itu tentu saja Agus tadi punya kebutuhan dasar oke coba kita analisis dalam konteks penerapan disiplin positif ibu Ani sebaiknya mencari tahu dulu alasan kenapa Agus melakukan hal-hal tersebut tentu saya cihat di dana tersebut untuk mengetahui kebutuhan mana yang harus dipenuhi oleh Agus apakah dia itu butuh bertahan hidup atau membutuhkan kebebasan atau membutuhkan kesenangan nah apabila jawabkan Agus itu adalah karena ia lapar sehingga dia memaksa mengintar bekal pada temunya maka orang tuanya tidak mengelakannya bekal menansia maka kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup karena benar-benar lapar dan untuk mempertahankan hidupnya jadi Agus punya alasan untuk mengulang hal tersebut ini segala ibu Ani itu saja harus mencari tahu kenapa sampai Agus melakukan itu kemudian yang kedua apabila saya lupa Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia karena dia berulang memaksa minta bekal maka kebutuhannya adalah dia perlu cinta dan kasih sayang perlu untuk diterima teman-temannya kalau baca Jawa kita nyebutnya alman mungkin boleh alat kemudian yang ketiga apabila jawaban Agus dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya maka yang dia perlukan adalah pengaku atas kemampuannya kemudian jika jawaban Agus dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu sama maka kebutuhannya adalah kebebasan dia perlu modifikasi bekal dia butuhkan kebedasan kemudian yang terakhir jika jawaban Agus karena isong saja dan dapat menerima ekspresi wajah yang kesal karena diambil makanannya maka kebutuhan Agus itu adalah kesenangan nah seperti dalam kasus Agus tadi tentu saja ada posisi kontrol buru mungkin ada yang sudah pernah mengenal lima posisi kontrol buru itu apa saja lima posisi kontrol buru yang pertama jika identitas sebagai buru itu gagal maka posisi kontrol buru tersebut adalah sebagai penghukum sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah motivasinya cara menghukumnya adalah dengan menghardi menunjuk menyakiti menyindir hasilnya apa dengan posisi kontrol sebagai penghukum maka siswa atau murid bisa memperlentak menyalahkan orang lain bahkan berborong untuk menutupi kekurangannya karena takut untuk dihukum kemudian kaitannya dengan dunia nyata murid meletakkan buru di luar dunianya kemudian murid juga bisa berkata arbiakan saja nanti juga marah-marah lagi kemudian dampaknya pada murid murid bisa saja menguangi kesalahannya kemudian posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah guru berceramah dan mengatakan seharusnya atau ibu kecewa kemudian apa hasilnya hasilnya adalah murid akan menyembunyikan menyangkal atau berbohong nah kaitannya dengan dunia berkualitas murid dapat meletakkan guru di dalam dunia berkualitas jadi lebih ada positifnya daripada penghubung kemudian murid bisa berkata maafkan saya namun dampak pada murid yang terjadi adalah murid merasa rendah diri itu posisi kontrol guru dalam kapasitasnya kontrol dari luar atau identitas yang gagal ada dua posisi kontrol kemudian kriteria identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar adalah sebagai posisi kontrol teman dan pemantau pada posisi kontrol sebagai seorang teman itu guru membuat alasan-alasan untuk muridnya seperti kalimat ayo lakukan demi ibu masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah bantu jadi seperti memperlakukan seorang teman kemudian hasilnya apa tapi hasilnya adalah murid menjadi lebih ketergantungan dengan gurunya kemudian kaitannya dengan dunia nyata murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia karena menjadi sosok seorang teman kemudian murid bisa sendiri berkata saya pikir bapak ibu teman saya ternyata kok begitu kemudian dapat pada diri murid adalah lemah tidak mandiri dan bergantung selanjutnya posisi kontrol yang keempat adalah sebagai pemantau nah dalam hal ini guru berbuat sebagai penghitung dan pengukur guru berkata apa peraturannya atau apa keyakinan kelasnya kemudian hasilnya adalah murid bisa menyesuaikan diri namun bila diawasi kaitannya dengan dunia nyata murid melakukan guru pada peraturan dan hukum di dunia berkualitas murid berkata berapa banyak pintar yang saya harus kolek berapa hukuman yang harus saya tulis kemudian jawabannya pada murid menitip beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya itu jika posisi guru kemudian posisi guru yang kriterianya berhasil atau sukses yaitu sebagai manager menghargai diri sendiri yang guru lakukan adalah mengajukan pertanyaan pertanyaan tentang keyakinan apa yang kita yakin apa yang bisa kita kerja untuk membaiki masalah ini kemudian hasilnya adalah memuatkan pribadi siswa murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas murid berkata bagaimana caranya saya bisa memperoleh atau memperbaiki keadaan kemudian dampak pada murid adalah bisa mengevaluasi merefleksikan dirinya sendiri kemudian akan memperbaiki dirinya sendiri itu posisi guru yang paling sukses di posisi kontrol seorang manajer nah kemudian pernyataan pernyataan yang dilontarkan sebagai posisi kontrol guru saya kecerah sekali dengan itu membuat orang merasa bersalah jadi anak-anak akan bersalah jika ada pernyataan seperti tersebut kemudian sebagai penghukum itu pernyataan yang terlontar biasanya kamu tidak pernah benar melakukannya jadi murid seorang terhukum kemudian pada posisi teman posisi teman adalah mempositifkan murid sebagai teman kita ayolah lakukan demi bapak atau ibu kemudian posisi kelompok pemantal apa yang kamu mau dapatkan dari stiker bintang hari ini jadi dipancing dengan reward kemudian sebagai manajer bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini jadi murid dituntun untuk lebih berpikir bagaimana menyelesaikan masalahnya kemudian kita lain sebagai penghukum kamu selalu yang paling terakhir nah bapak ibu berikut ini ada kasus kasusnya adalah ibu dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa inggris namun ada salah satu murid mungkin kita juga pernah temui murid seperti ini namanya fajer fajer itu tidak memperhatikan penjelasan hanya duduk duduk dan tidur liduran nah hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada fajer sebagai seorang buruk apa yang akan dilakukan ibu dani itu berkata gimana kamu fajer kamu tidak kasihan pada ibu sudah sampai-sampai mengajarkan kamu kira-kira dari kelima posisi kontrol tadi ibu dina ini menempati posisi kontrol sebagai seorang apa ini pembuat rasa bersalah ada lagi yang lain dengan pertanyaan seperti itu coba kita cek ya betul sekali posisi kontrol yang diambil ibu katanya kepada fajer adalah pembuat rasa bersalah indikatornya ibu menjawab diri ya tadi ya gimana kamu fajer kamu tidak kasihan sama ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu itu salah satu indikator pembuat rasa bersalah nah kemudian dengan membaca sikap fajer tadi kebutuhan yang diperlukan oleh fajer yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima kurangnya kebutuhan akan hubungan interaksi antara guru dengan murid kemudian kebutuhan yang melibatkan ketulusan dan kegengaran kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kesenangan yaitu situasi belajar yang memotor mungkin yang dilakukan budari ini adalah situasi belajarnya yang monokol sehingga fajer ingin belajar sesuai dengan gaya belajarnya disini sebagai guru juga selayaknya memahami gaya belajar muridnya kemudian kebutuhan selanjutnya adalah kebebasan yaitu mungkin fajer kurang merdeka untuk mengesplorasi materi pembelajar dan Budina tadi menjelaskannya adalah di papatulis mungkin fajer itu perlu tempat untuk mengeksplorasi karginya nah kemudian dalam pemberian konsekuensi kita mengenal adanya segitiga restitusi apa itu segitiga restitusi seperti ini ya Pak Ibu jadi segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas bisa di bisa dipancing dengan dua pernyataan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini itu adalah menstabilkan identitas kemudian yang kedua ada validasi kebutuhan jadi anak-anak di tanya dulu kenapa melakukan itu dengan pertanyaan pemantik adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan kemudian bisa juga kamu pun tentu punya alasan untuk mengapa melakukan hal itu nah yang terakhir barulah tahap menanyakan keyakinan jadi anak-anak diingatkan keyakinan apa yang sudah mereka setakati selama ini kemudian kalau sebaginya apa kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu adalah tahap segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas itu tujuannya adalah membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya jadi guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi tidak ada manusia yang sempurna bapak ibu guru juga dulu pernah berbuat salah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu kemudian bapak ibu guru tidak tertarik untuk menyelesaikan tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah kemudian bapak ibu guru tertarik untuk menyelesaikan masalah dan kalau kamu melakukan dirimu sendiri terus-menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri itu pada tahap menstabilkan identitas tahap yang kedua adalah validasi kebutuhan dalam fase ini tujuannya adalah membantu murid mengenali basic sakit atau kebutuhan dasar yang ingin sebelumnya ketika melakukan kesalahan itu jadi guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya apa yang penting bagi kamu kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu tapi tambahkan sikap yang lain yang baru maukah kamu belajar cara lain kemudian apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik besok lagi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan dengan ini anak dapat melihat kesalahannya kemudian menghubungkannya dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain yang bisa guru dalam tahap ini adalah berkata apa nilai yang kita percaya di kelas jadi guru menanyakan kembali keyakinan kelasnya kemudian nilai-nilai universal apa yang olah disetakati nilai-nilai kalau di sekolah dasarnya itu nilai-nilai kebaikan kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa apa yang kamu rasakan dan ketika kamu melakukan itu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa itu adalah tahap-tahap segitiga restitusi nah setelah rangkaian tergiatan segitiga restitusi tadi maka yang terakhir adalah intervensi bisa melalui banyak pertanyaan contohnya sebagai berikut ya bapak ibu apakah kamu ingin berbuat lebih baik apakah saat ini kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan apakah kamu bisa mengubah kegiatan menjadi lebih baik nah dengan pertanyaan -pertanyaan seperti ini maka anak-anak akan lebih bisa bertanggung jawab terhadap perbuatannya ini adalah contoh video restitusi ketika ada seorang anak yang melakukan kesalahan nah bapak ibu berikut adalah contoh restitusi yang dilakukan oleh seorang guru kepanjang muridnya selamat Ini nanti usaha mengambilnya untuk mengetahui kejelasannya. Ya, silahkan ini bisa kembali pasir. Sama-sama. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan kembali. Silahkan kembali. Silahkan kembali. Silahkan kembali. Bagaimana teman indah ini? Ini adalah hal yang berbeda. Ini adalah apa-apa. Mengapa untuk istimu teman indah? Selamat malam. Ya, sampai di sini. Tadi ada teman indah yang berkulis cerita kalau saat ujian masukan ikat, tidak melihat jawaban teman indah. Benar, Tadi itu artinya tidak mencontek. Menurut indah mencontek itu membuat panjang atau tidak? Tidak, jadi karena mencontek adalah yang terbuatannya terjadi. Berarti mencontek itu adalah sebuah kesalahan. Kejenak semua orang pasti memenuhkan orang tersebut. Menurut indah tidak pernah melakukan kesalahan dan saat ini, benda mencoteh itu artinya benda menanyakan masalah apa tapi kis tidak akan mencari siapa yang salah disini kis ingin membantu benda mengatasi permasalahan yang benda alami ini adalah masalah mencoteh ini sekarang coba benda cerita mengapa benda mau bisa mencoteh ini tidak berarti tadi benda tidak dikecil karena benda sespatutnya mengatasi permasalahan mengapa benda tidak biasa benda 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 dan mencontak lagi, Hingga akan bersama menjadi anak yang lebih baik lagi Tadi ini yang berapa? Tadi yang akan mencoba Ya, lalu Tadi yang akan mencoba Ya, dan berdoa Ya, semoga Hingga setelah Hal ini bersama Kepesi begini, Hingga bisa menjadi Anak yang lebih baik lagi Menjadi anak yang jujur Menganggalkan orang itu kuat Menjadi anak yang sore Ya, baik Kita Siap ya Menjadi kembali Silahkan Kembali kelas Kita langsung Nah, Bapak Ibu Dengan adanya restitusi tadi Diharapan siswa dapat Kembali kelompoknya Dengan karakter yang lebih kuat Misalnya dengan Merupakan tiga tahapan restitusi tadi Yaitu Menstabilkan identitas Kemudian memvalidasi tindakan Dan Menemangkalkan kelas Disertai dengan intervensi Itu Harapannya Anak akan Lebih memahami kesalahannya Dan tidak akan memahami kesalahannya Dalam waktu yang panjang Setelah tidak sesak Kemudian Itu Diharapan juga Lebih nyaman Anak-anak merasakan Mereka tidak seperti terhukum Tapi Lebih Kepada Posisi Seorang Penuntun Guru sebagai Penuntun Baik selanjutnya Kita kembali ke Kasus Nah Disini ada kasus Seorang siswa yang bernama Sabrina Itu Belum Terlambat Dan berburu-buru Sampai sekolah Kemudian Di sekolah Dia Tidak Sadar Tidak sadar Kalau sepatunya Tidak berwarna hitam Sementara Peraturan Sekolah Mengharuskan Anak tersebut Memakai Sepatu Berwarna hitam Kemudian Sabrina bertemu Dengan Seorang guru Bernama Pak Lukman Nah Pak Lukman itu Kemudian Menghardik Sabrina Kemudian Sabrina Diberi hukuman Tidak Boleh Memakai Alas kaki Seharian Sesuai Dengan Peraturan Sekolah Nah Bagaimana Menurut Bapak Ibu Tindakan Yang Pak Lukman Lakukan Tadi Posisi kontrol Apa yang Dinergukan oleh Pak Lukman Dan apa Indikatornya Ya Posisi kontrol Pak Lukman Adalah Sebagai Penghukum Indikatornya Pak Lukman Itu Menyalahkan Sabrina Tanpa Mendengarkan Atau Menanyakan Dan Hanya Menerapkan Satu arah Kemudian Indikatornya Pak Lukman Bersih keras Tidak Peraturan Dan Berlaku Disertai Pak Lukman Itu Menghardik Menghardik Dan Mementak Sabrina Dan Berikan Hubungan Satu arah Tanpa Tidak Mau Tahu Apa Alasannya Hingga Sabrina Tadi Karakternya Dimana Teman-temannya Bisa Saja Terlihat Buruk Nah Jika Pak Lukman Itu Mengambil Posisi Sebagai Seorang Manager Apa Yang Perlu Dikata Tanya Kepada Sabrina Pak Lukman Bisa Saja Melawan Restitusi Nah Bisa Saja Dengan Restitusi Pak Lukman Bisa Menstabilkan Identitas Sabrina Dengan Berkata Sabrina Harusnya Kamu Sudah Tahu Jam Berapa Biar Masuk Sekolah Kemudian Sabrina Tentu Kamu Sudah Tahu Keakinan Berihan Bersepatu Tapi Kamu Juga Pasti Punya Alasan Mengapa Kamu Tidak Menggunakan Sepatu Hitam Kemudian Pada Tahap Validasi Tindakan Yang Salah Kamu Tahu Keakinan Sekolah Kita Kan Sabrina Apakah Kamu Tahu Keakinan Mana Yang Kamu Tanya Kemudian Bisa Juga Mengajukan Pertanyaan Apakah Tindakan Kamu Sudah Sesuai Dengan Keakinan Sekolah Kemudian Selanjutnya Pada Tahap Menanyakan Keakinan Kelas Dan Intervensi Bisa 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 Menanyakan Apa Kamu Bersedia Memperbaiki Kesalahan Ini Bagaimana Caranya Kemudian Apa Yang Kamu Lakukan Agar Tidak Tentang Lagi Dan Memakai Sepatu Sesuai Dengan Peraturan Nah Kira-kira Sebagai Kepala Sekolah Jika Anda Sebagai Kepala Sekolah Di Sekolah Tersebut Milih Kebajikan Apa Yang Dituju Untuk Peraturan Bahwa Sepatu Harus Berwarna Hintam Tentu Saja Pertama Disiplin Tahun Jawa Kesatuan Keadilan Dan Kesetaraan Karena Jika Sepatunya Tidak Hintam Maka Menjadi Berlomba Lomba Memakai Sepatu Yang Berwarna Warmi Nah Bapak Ibu Selain Kita Akan Melawan Refleks Ini Jadi Perasaan Saat Ini Adalah Setelah Melakukan Pemimpasan Ini Apa Yang Dilakukan Apa Yang Dirasakan Bapak Ibu Guru Perasanya Bagaimana Kemudian Target Selanjutnya Apa Nanti Bisa Bapak Ibu Guru Menuliskan Di Lomba Refleksi Yang Sudah Disediakan Terima Kasih Banyak Salah Dalam Penyampaiannya Saya Ucapkan Memaaf Sebelum Sebelumnya Saya Akhiri Wassalamualaikum Terima kasih Ini Disiplin Positif Kita Bisa Tahu Ada Cara-cara Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Sesuai Dengan Memanusiakan Anak Selanjutnya Selanjutnya Anak Anak Itu Kita Memanggih Jadi Kita Membuat Anak Dengan Masa Bisala Tapi Betul-betul Kita Ada Sebenarnya Dengan Anak Kita Dengan Anak Bisa Saling Kipun Kita Membun Belajar Tapi Secara Bisa Koyol Tantang Koyol Nya Mosa Mosa Jadi Ini Membun Membun Bahasa Bagi Sayang Dan Sangat Bagus Dan Ini Pasti Akan Sangat Bermataan Bagi Anak Kita Yang Keputusan Diperkenui Keputuannya Bagi Bagi Kita Terperkenui Di rumah Bisa Terperkenui Di sini Kalau Saya Selama Ini Biasanya Menjadi Seorang Yang Pahuk Tapi Selama Tantang Mata Ini Saya Mencoba Minimal Menjadi Pemantau Atau Kalau Bisa Saya Menjadi Manager Terhadap Siswa-siswa Saya Saat Mereka Menemui Masalah Di Hidupan Jari Hari Nah Hidung Ewa Menikgu Remaster Kita Pada Siang Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari Terhadap Harus Hari Hari Hidupan Terhadap Menemui Tantang Hidupan Sekolah-sekolah ya, ajat, besok, dan pantungan, misalnya, dalam bagian berpakaian, anak-anak sudah tahu, seragam, itu, dari setiap sampai simpan, pakai seragam, maka saya bisa berpakaian, dan sepatutnya juga, sudah tahu, sepatutnya, maka saya bisa berpakaian, dan dulu, waktu awal kita masuk, kita sudah pernah membuat namanya, jasa pangkatan keluar. Anak-anak masih ingat? Masih ya, dan kesempatan kelas ini adalah kita diskusi, mungkin kita berjalan-jalan bersama-sama, di situ ada kesempatannya, dan ada konsumasinya, dan pasti, kesempatan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas. Kenapa mau keyakinan itu? Kita sudah ada kesempatan, dan kenapa kamu harus keyakinan? Agar, nanti, kesempatan ini, menjadi keyakinan yang ada pada diri kalian. Jadi kalau kalian punya keyakinan kelas ini, maka motivasi itu akan lindung sendiri pada diri kalian. Tanpa konsumasinya pun, anak-anak sudah sadar bahwa yang dilakukan itu salah ataupun benar. Nah, sekarang coba kita lihat kesempatan kelas kita yang pertama. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton